Hai selamat siang Selamat Hari Natal ya kita ketemu lagi ya saudara-saudaraku ya ah hari ini saya mau bikin sebuah video lagi untuk saudara-saudara kita yang kena gagal ginjal ya jadi kita langsung aja ya jadi apa ini bahan-bahannya adalah Hai ginjal satu ya satu kalau kalau untuk muslim ya saudara-saudara kita yang muslim boleh beli ginjal sapi Hai pakai ginjal sapi kalau orang Buddha kristal ya pakai ginjal babi ajalah ya beli satu atau beli dua lah ya sepasang juga boleh jadi Hai ginjalnya dipot dibersihin dulu dalamnya yang putih-putih itu dibuang ya supaya jangan bau kencing ya jadi nah ginjal sudah dibersihin dipotong agak tipis ya sudah itu beli Hai ini ha 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 jadi licinya ini yang kayak gini ambil bijinya doang yang coklat ini ya coklat ini yang coklat ini ya jadi lici atau laici 7 biji-bijinya doang ya bijinya coklat itu nggak usah dagingnya bijinya aja ini buah nah lici ini musiman dia setahun paling sekali aja ada entah di bulan kalau kita disini bulan Agustus ya ya kalau memang enggak ada dibatang banyak kayaknya dulu saya pernah dibatang beli banyak sekali ya memang susah carinya ya dia musiman sih ya kalau di Indonesia ada yang yang tanam kan bagus gitu jadi ginjal satu ya apa dua bolehlah sepasang ya Hai kalau mau yang apa satu juga dia setiap hari makan punya satu hari satu aja ya jadi Hai ginjal satu kalau yang kecil satu pasang kalian agak gede ya satu aja cukup lah potong ya ini biji laci ini ditumbuk sampai hancur udah itu ambil kain ya kain putih ya kain yang biasa kita rebus bumbu itu ya masukin ke dibungkus diikat ya ambil air Hai bekas cuci beras Hai ya air yang bekas cuci beras dua yang kedua yang kedua kali itu Hai ya umpamanya kita masak nasi kita nyuci beras Hai ya kan yang sekali kan yang pertama kali kan dibuang nah lihat itu yang kedua kali kita ambil dua mangkok ya dua mangkok ya Hai nah jadi mangkoknya nggak usah gede-gede kau saat segede ini Hai gausah ya yang kecil aja mangkok biasa yang kecil aja aja Hai dua mangkok Hai ya terus di tim di kukus ya Hai kira-kira dua jam apa tiga jam lah dua jam cukup lah kayaknya pokoknya udah mateng aja udah mateng aja ginjalnya itu udah lembek itu ya udah udah agak kerasa ya udah mateng pokoknya ya Nah jadi minumnya Hai sekali aja ya kalau memang yang udah cuci darah udah lama punya boleh dua kali enggak papa diminum satu mangkok itu ya Hai minum seger minum kan nah begitu minum eh biasanya ya ini ada kesaksian katanya dia masuk rumah sakit cuci darah jadi begitu cuci darah kedua kali familinya bawa ngusulnya bawa supnya itu sama ginjalnya suruh dia makan dia makan Hai sekali sama daging sama Hai sama dia punya ginjal itu dimakan juga habis Hai dimakan habis itu ya jadi tujuh biji sama apa itu ginjal satu dimakan habis gitu Hai pokoknya di tim sampai 2-3 jam tinggal satu mangkok itulah lebih kurang gitu ya lebih lebih dari sedikit bisa pokoknya sampai nggak usah kalau memang sudah mateng udah keras dia punya apa itu ginjal sudah ya jadi Hai dimakan sama ginjalnya sama diminum habis tuntas Hai ya kalau yang ringan baru pertama kali cuci enggak selama sekali aja kalau yang apa dua kali boleh Hai dia bilang ya ibu ini bilang begitu makan kedua kalinya ya Hai dia kencing sudah lain Hai sudah agak bersih enggak keruh lagi enggak warna gelap lagi Hai iya jadi Hai minum dua kali aja udah 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 bisa kelihatan dia punya hasilnya nah jadi Hai setelah minum 4-5 kali gitu Hai dokter mau apa periksa lagi waktu itu suruh dia mau 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 mulai apakah harus diperiksa dulu darahnya gimana-gimana hasilnya eh atau bilang kamu enggak ini kayaknya enggak usah cuci darah lagi udah bersih katanya Hai bayangin aja hebatnya ini ya ginjal ginjal sama biji laici ini ya kita kan enggak tahu ya pokoknya ada yang sembuh ya ada orang yang bilang ya ada yang bilang 20 tahun 20-20 tahun minum ini berapa bulan sudah sembuh ya udah 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 parang udah lama punya cuci darahnya udah lama ya Nah jadi kalau kita baru kena kalau sudah sudah baru kena minum ini dia minum 23 kali sembuh kita minum 20 kali aja kenapa ya ya Iya makan aja sama ginjalnya bikin aja Pak itu enggak ada efek sempingnya ya kalau kita sabar sembuh lah saya rasa bisa sembuh itu total ya Nah satu lagi Hai resepnya yang kedua ya ini juga ada kesaksian tapi dari stress dari teman-teman ya yang kirim ke saya ya bilang bawang putih tunggal tujuh biji ya Hai jeruk nipis tiga Hai jeruk nipis yang biasanya kecil gitu jangan yang gede-gede ya yang ada bijinya itu ya jangan yang ada biji ya kurang bagus yang ada bijinya itu nah jadi sama kulitnya tapi dibersihin dulu dibersihin benar-benar ya Nah ini bawang putih juga dibersihin 7 sama tiga bawang bombay yang putih bombay ya bawang putih yang bombay itu yellow onion ya Hai di blender semuanya Oh ya jeruk nipisnya sama kulitnya sama bijinya di blender Hai ya nanti kayak bubur dia jadi dia Oh iya Nah udah kayak bubur simpan di kulkas bisa lama itu bisa sebulan itu lebih ya setiap hari kita makan dua sendok sehari dua kali apa tiga kali gitu ya makan dua pagi sore siang sore malam lah pokoknya ada mau dua kali juga boleh bahwa tiga kali juga boleh lah itu enggak ada efeknya Nah jadi makan itu ya sudah ada yang sembuh gagal ginjal ya Nah jadi yang yang campuran ini yang bawang putih sama apa itu eh bombay sama jurnipis itu itu juga bisa menyembuhkan diabetes Hai saya pernah lihat videonya dulu ya 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 bilang diabetes udah 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 500an bayangin aja kita aja yang 100 lebih aja udah kap udah takut udah lima ratusan ya bilang ada satu orang Tionghoa jinse kak suruh dia minum ini kasih dia resep ini ya ya bilang dia minum Wow enggak sampai berapa bulan itu sembuh Oh iya ya jadi luar biasa Hai jadi kalau kita makan ginjal sama lici itu dulu ya di pagi atau di malam hari lah ya terus biar hari kalau yang waktu bisa pagi siang atau sore atau malam kita minum lagi ini bawang putih campur sama apa itu jeruk nipis sama bombay itu kita makan ya Hai masa nggak bisa sembuh Hai ya udah didoblin yakin Hai yakinlah berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa minta ampun dosa ya sungguh-sungguh minta ampun dosa bilang ampunilah dosa saya ya Tuhan Yang Maha Esa karena saya juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya Hai nah pasti kamu Hai diampuni Oke itu yang paling penting Hai nah setelah itu Hai mau gagal ginjal mau gagal apa pokoknya udah sembahyang gitu dan makan ini resep yang alamiah bahan-bahan alamiah Hai dia ada yang mustahil ya bagi Tuhan Allah kita yang Maha Esa itu kesembuhan sudah pasti di tangan Hai Oke ya jadi ginjal sama lici resep yang pertama ya yang kedua bombay bawang putih tunggal sama jeruk nipis resep yang kedua boleh digabung kalau nggak mau gabung juga boleh ya ya yang ginjal itu aja ya Hai saya yakin lah kalau digabung itu gak ada efek sampingnya lah ya itu bahan alamiah mau makan sabuton juga nggak ada masalah ya ginjal mau makan seribu pasang juga nggak apa-apa paling kolesterol tinggi aja ya ya Nah jadi kalau kita gagal ginjal sakit ginjal biasanya karena Hai kalau sakit ginjal ya infeksi ginjal itu biasanya ya kita Hai apa enggak menjaga kurang minum air ya tapi kalau yang gagal ginjal biasanya disebabkan oleh Hai oleh darah tinggi kita tinggi mau turun-turun terus dokter kasih obat itu ini teman saya yang kena ini Hai ya kasih obat Hai pertama lima semili udah itu seribu mili sudah enggak mempan ya darah tinggi mau turun udah ada rusak ginjalnya Hai memang ada ada kencing manis juga sih ya tapi ya kencing manis sama gula darah tinggi itu bergandaikan tangan Hai ya Hai datang itu sering menyerang ya kalau ada gerak darah tinggi pasti ada gula darahnya tinggi biasanya ya kebanyakan begitu ya tapi jangan takut ya kalau kita ada sakit penyakit kau di udah tahu barang kita sudah nggak sehat ya kita periksa ke dokter dia bilang Wow kau ini ada penyakit ini penyakit itu ada kanker apa jangan terus putus asat jangan terus nangis takut jangan Hai ya itu kalau kita enggak minum obat yang dari apa itu ya yang kelas-kelas itu Hai kita masih bisa tetap hidup paling sedikit bisa senang tahun setahun ya kalau badan kita enggak enggak terasa sakit bener ya kalau yang udah memang sakit sekali nggak bisa udah terguling-guling nah itu ya bohat Oh ya kalau ada sakit terdeteksi bahwa kamu Aduh kamu ginjal gagal jangan terus usih darah dulu minum dulu ini resep ya kalau cuman ginjal bermasalah ya ginjal sakit ginjal atau apa infeksi kalau bukan gagal ginjal itu seledri daun seledri yang kita sering makan yang segini sama apanya paling segini aja bukan seledri yang panjang itu yang ada batangnya itu yang garing-garing itu bukan saya nggak tahu nggak ngerti pokoknya daun silantro silantro ya silantro itu orang bule bilang ya atau orang Mexico bilang silantro Nah kita bilang daun seledri yang bauknya kayak bauk kutu busuk itu Hai yang dulu saya kecil benci sekali itu bauknya ya bisa orang taruh di kuah bakso atas itu ya orang Tiongkok suka taruh di atas kuah bakso itu kalau dimakan enak kalau dicium bauk dia bauk kutu busuk tapi itu saya ada dapat informasi dari 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 teman juga sih ya itu ambil satu genggam ya di rebus sama air tapi dicuci bersih dulu di rebus sama air satu di rebus sama air kira-kira 10 menit gitu ya tinggal satu setengah gelas apa satu gelas gitulah diminum kalau ginjal ada masalah ya terus itu Hai racun-racun kotoran-kotoran yang udah puluhan tahun di ginjal itu bisa keluar Hai ya minum seminggu 3-4 hari ya udah ya udah bagus ya kalau kalau untuk ginjal yang bermasalah yang infeksi yang enggak belum sampai mau cuci darah punya bukan gagal ginjal yang masih sakit-sakit gitu ya Nah itu yang kedua kalau ginjal ya ginjal ya ginjal kotor ya tapi ini bingung ngung-ngung-ngung gitu ya ingat kita Iya ini cocok ya kalau mau tambah seru lagi pagi minum air hangat ya masak dulu air sedikit itu ya Hai panas dulu campur ke air yang enggak dimasak itu yang bersih lah pokoknya akwa lah ya kayak akwa itu ya bersih jadi satu liter gitu hangat tapi harus hangat ya diminum Wow itu ginjal kita bersih terus apalagi sudah minum seledri itu sore-sorenya siang-siangnya ya ya Hai ketiga Hai lemon lemon itu kalau diminum pagi-pagi berkosong ya tapi atau saya sering sering minum nggak ada masalah habis minum lemon saya kumur tuh ya dulu saya nggak tahu minum lemon makan malam tidur nggak kubur rusak keropo semua gigi dokter gigi bilang kenapa Ruk gigimu rontok semua rusak semua kau makan apa katanya aku saya mana berani bilang dokter gigi ya kan Hai iya saya mana berani dibilang saya minum lemon ya kan nanti ya tidak ada nggak pokoknya lemon minum ya pagi-pagi itu jangan makan minum kalau habis minum lemon berkosong ya pagi-pagi bangun tidur minum dua biji jangan makan minum selama dua jam inget itu ya dua jam satu setengah jam bolehlah baru lewat satu setengah jam boleh minum makan ya itu bener-bener bagus saya udah coba lama saya coba Hai ada sakit infeksi apa yang dibawa perut itu semua bisa lenyap juga apalagi kalau ditambah sama tadi yang eh ada resep yang yang apa itu yang saya bikin itu yang jahit dua sama madu punya wah Hai mantep dah ya jadi nggak usah takut kalau soal ginjal sakit ini ini atau sakit perut sakit apa ada aja jalannya ada jawabannya jangan takut ya apalagi kita punya Tuhan yang ala yang mahasiswa itu ya yang selalu kita mengucap syukur sama dia Hai apa yang harus kita takut Hai ya jadi saya cerita kalau sudah Hai sudah sembuh ya udah pakai resep saya kalau sudah sembuh tolong ikut Hai komentar di YouTube ini supaya semua orang bisa lihat dan ikut sembuh ya ada orang karena dikasih tahu begini dia mau dia nggak mau ikutin ya maunya jangan pakai ini bisa nggak mau jangan pakai itu bisa nggak atau jangan udah gini-gini ya udahlah pokoknya kalau saudara ku kalau kalau mau kamu udah sembuh Hai bagi-bagi ya pengalamannya biar semua orang itu sembuh ya sampai di sini dulu ya siapa tahu nanti kalau ada waktu lagi saya bikin resep yang yang lain-lain seperti apa ya petes ya ya petes kan tahu sekilas dulu saya kasih tahu ya Hai minum minyak jaitun pada malam hari mau tidur dua sendok makan ya besok pagi bangun tidur dua sendok makan lagi minyak jaitunnya yang asli belia murni kalau mau tahu dia murni ya ambil-ambil dua sendok selalu sendok juga bolehlah taruh taruh di kayak gini gelap ini ya kayak gini satu ya taruh di kulkas yang paling atas itu yang ada es itu ya kalau minyak jaitunya murni dia mengental agak putih-putih jadi nggak kayak warna minyak lagi kayak putih-putih gitu makin kental makin murni ya beli itu kalau kamu udah coba enggak murni masih enjat dibuang aja jangan diminum Hai kampuran itu itu minyak biasa Hai ya jadi minyak jaitun itu yang murni ya dites aja begitu ya Hai nah minyak jaitun dua sendok makan malam dua sendok pagi terkosong minum itu jangan makan minum selama satu jam ya ingat ya jangan makan makan satu minum satu jam ya Hai bisa terasa sekali itu tangan kita kaki kita dingin tapi ya biarin aja Hai dua minggu langsung lihat hasilnya ya saya sendiri eh gula darah saya tinggi sekali dulu dulu saya kalau disuruh dokter saya periksa 150 kata dokternya Aduh ini 150 loh kamu mau minum obat nggak Oh enggak 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 saya nggak mau minum obat Oh iya saya nggak pernah mau minum obat obat darah tinggi obat diabetes saya nggak mau pernah minum ya jadi kamu ini dia minyak jaitun itu betul-betul bagus untuk diabetes nomor satu ini saya dapat informasi dari dari saudara saya yang kirim ke saya ya itu dia bilang penelitian seorang profesor sama dokter juga bukan dari saya ya jadi saya harap kalau ada saudara-saudara yang sakit apa-apa jangan takut jangan takut ya ada aja jalannya untuk sembuh dengan bahan alamiya ya Oke sampai di sini dulu ya dan jangan lupa ucapkan terima kasih sama Tuhan kita ya Maha Esa itu Wow Hai Oke yang kita sama-sama-sama Oke salam damai salam sayang salam saya selalu selamat hari Natal Oke bye